Yo, dengan gue Isal, selamat datang di channel Youtube Republik Rakyat Delusi Channel yang ngebahas segala macam perhobian di dunia ini Buat yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, di like, dan nyalakan notifikasinya Karena dengan subscribe kalian itu bisa ngebantu banyak banget di channel kami ini Nah, kali ini gue akan ngebahas sebuah raket yang anti mainstream Apa itu? Kita pamper dulu yuk Ya, ini adalah raket dari merek brand terkenal yaitu Adidas Kalian pasti kalau lihat Adidas itu pasti udah nggak kaget lagi lah ya Karena Adidas itu sangat banyak muncul di apparel-apparel orang raga Sepertinya running, ya kan, tenis, kemudian basket, dan lain-lain Kali ini yang kita bahas adalah raket dari Adidas Dan ini juga cukup menarik ya, kenapa? Karena kita tahu sendiri ya, Adidas itu belum lama memang sepertinya mulai merambah ke dunia per badmintonan Kenapa? Karena mereka juga selain ngeluarin raket, ada juga grip segala macam dan sampai sepatu-sepatunya Oke, tanpa berlama-lama langsung kita bahas dari framenya ya Di framenya ini nggak banyak ada tulisan Hanya disebutkan di sini tipenya Spiller W09.1 Nah, itu adalah tipe raket ini Kemudian di sisi kiri atau kanannya itu ada tulisan Smart UD24 bla 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 CF Ini adalah spek dari raket ini yang mana menjelaskan keseluruhan Yaitu raket ini terbuat dari Smart Carbon Yang menurut Adidas itu adalah sebuah material yang sangat kuat Jadi raket ini itu tahan banting guys Yang pertama, yang kedua durability-nya juga bagus banget Jadi kalau buat kalian pemain pemula atau kalian mau ngasih pinjem Atau mau ngasih raket yang warnanya ngejreng ini Itu bisa buat kalian pinjemin ke pasangan kalian Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau raket ini rusak ya Jadi karena ini materialnya bagus banget terbuat dari karbon Di T-joinnya ini ada logo Adidas ya Nah, ini logonya yang logo Sport ya Bukan yang logo Adidas Originals Kemudian kita lanjut ke shaftnya Di shaftnya juga sangat-sangat minim dan simple sekali ya Nggak ada tulisan gede-gede seperti raket-raket pada umumnya Dia cuma ada tulisan kode produk raket ini Kemudian di tengahnya itu ada keterangan head light dan head heavy Kalau dilihat di sini ini lebih agak ke head light Satu bar sedikit Cuma kalau gue baca keterangan dari spek raket ini Disebutkan itu even balance Even balance berarti ini raketnya itu untuk kepala frame dan untuk shaftnya itu sama beratnya Kalau dari balance pointnya sendiri Kita bisa lihat angkanya ada di 290-295 Nah, berarti ini sebenarnya masuk tipe yang head heavy Cuma nggak tahu kenapa ya Jadi speknya even balance Tapi di sini itu bar head lightnya itu lebih maju satu point daripada head heavy Jadi ini nanti kalian merasakan sendiri deh Kalau lagi ngetes ini raket Selanjutnya ada tertulis fleksibel Jadi fleksibilitas dari raket ini Nah, di sini barnya itu lebih ke fleksibel daripada yang stiff Lagi-lagi ini satu point dari tengahnya ya Jadi nggak fleks-flex banget Cuma kalau gue tes fleksnya ini agak stiff sih sebenarnya Walaupun agak sedikit ngelentur Di baliknya lagi itu ada tulisan yang kecil banget Tulisannya di situ dijelaskan string tension advance Nah, string tension advance ini bisa ditarik sampai 30 lbs Untuk raket ini sendiri ditarik dengan senar BG85 Dan tarikannya itu 26 Nah, kenapa pakai BG85? Cuma karena si pemakaiannya ini demen sama warna snarnya Itu kembali lagi ke referensi kalian masing-masing ya Lalu ada keterangan frame rate Nah, frame rate-nya itu beratnya di 79 gram Jadi ini termasuk kategori raket yang ringan 79 gram berarti bisa lebih atau kurang 2 Lalu ada juga keterangan grip-nya Di sini grip-nya pakai yang tipe G5 Jadi untuk pemain pemula itu masih cukup enak untuk dipegang Dan terakhir itu tulisan made in China Jadi raket ini dibuat di China Oke, kita masuk ke cap-nya ya Di cap-nya tidak ada tulisan apapun di sini Tidak ada logo PBSI Tidak ada logonya Adidas Seperti merek-merek yang sudah terkenal Seperti Yonex dan Leaning ya Ini bener-bener polos guys Jadi kalau sekilas ini kayak raket mainan sih Tapi kalau sekelas Adidas sih nggak akan mungkin ya Ini raket mainan ya Oke, kita selanjutnya ke grip-nya Di grip-nya ini pakai grip ya Tolson Warnanya juga senada dengan warna senarnya Itu biru muda ya Dan ini juga ada keterangan Cuma kita nggak bisa lihat Terakhir, itu ada di end cap-nya Nah, end cap-nya itu ada logo Adidas ya Dan warnanya ini cukup cerah ya Warna-warna pink gitu Jadi buat kalian yang suka-suka warna cerah Ini gue recommended banget Buat kalian milikin Dari harga Raket ini dibanderol Harga sekitar Rp600.000 Itu sudah termasuk raket Dan juga tasnya Nah, tasnya ini model begini ya Ini bisa ditarik Atau dikendorkan Dan materialnya Kalau gue perhatiin Ini material polyester ya Tipis gitu Jadi nggak terlalu berat Untuk kalian bawa Untuk senar dan grip Itu tidak termasuk dalam paket ini Kalian bisa cari di toko-toko olahraga Yang menjual brand-brand Adidas ya Oke, segitu aja Review raket Adidas kali ini Nah, buat yang penasaran Atau pernah pakai Atau ada yang juga pakai raket Adidas Boleh komen di bawah Nanti gue tunggu Gue Isal Sampai jumpa di episode selanjutnya Salam olahraga Sampai jumpa di episode selanjutnya 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 selamat menikmati